Pemirsa kita buka lagi diskusi kita, terima kasih, aplos lagi untuk Mbak Meli Guslo dan Pak Wood. Pemirsa, sekarang saya akan masuk bahwa tumpati di data atau berbeda-bedanya data tidak hanya masalah bupati di berbagai daerah, tapi juga masalah di provinsi-provinsi, khususnya di Jawa. Karena itu ada yang berharap mendapat bantuan dari Pemda gak dapat, dari Pemerintah Pusat gak dapat. Karena itu juga ada orang yang tidak berhak justru diantarin sempako atau bansos. Dan terjadi juga perdebatan antara Gubernur DKI dan Pemerintah Pusat tentang data yang wajib ditangani oleh Pemda DKI dan data yang wajib masuk tanggung jawab Pemerintah Pusat. Dan bahkan perdebatannya sampai melebar keanggaran yang harusnya diterima oleh DKI katanya. Tapi ternyata belum, tapi dibalas lagi bahwa itu karena belum audit oleh BPK belum selesai, tapi menjadi polemik. Untuk tahu apa yang terjadi di berbagai daerah, kita akan bergabung dengan pertama Gubernur Jawa Barat dulu, Pak Ridwan Kamil. Selamat malam, Pak Ridwan. Selamat malam, Bang Karni dan Pemirsa ILC di seluruh Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya. Mungkin Pak Gubernur sudah lihat tadi ada masalah-masalah yang dihadapi oleh dua kabupaten yang sebetulnya secara geografis maupun data kependudukannya jauh sekali berbeda. Dan satu ada di ujung Pulau Sulawesi, yang satu di ujung Pulau Jawa atau di Jawa Timur. Pak Gubernur sendiri mengalami masalah apa dengan pendataan untuk bantuan sosial ini. Apa ada perbedaan atau ada tumpang tinggi atau ada sesuatu yang tidak benar terjadi. Ya, sebelum membahas data Bang Karni izinkan saya memberikan pandangan, perspektif secara umum, secara komprehensif kenapa ini terjadi Bang Karni. Jadi pada dasarnya COVID ini kan menghancurkan seluruh sendi-sendi dimensi kehidupan, tidak hanya kesehatan tapi juga lain-lain. Ibaratnya dalam istilah saya, kita ini mengalami kurang lebih tiga kedaruratan, dua sudah terjadi, yang ketiga semoga tidak terjadi. Yang pertama adalah darurat kesehatan. Kita ini sedang berperang untuk melakukan perlawanan terhadap COVID di darurat kesehatan. Sedang kita berperang Bang Karni memberantas persebaran COVID, ternyata masuklah babak kedua yaitu darurat ekonomi yang menyita waktu luar biasa besar. Kemudian kita berharap jangan sampai terjadi dari babak kedua menjadi babak ketiga, yaitu darurat sosial dan politik. Gara-gara masalah ini mungkin akhirnya menjadi sebuah problema yang lebih luas. Nah ibaratnya Bang Karni kita sedang fokus bertempur di depan melawan musuh, tiba-tiba dengar kabar rumah bocor kira-kira gitu. Kita ini harus balik kanan, bolak-balik kembali ke rumah yang bocor, memperbaiki, mengecek, memberi bantuan, sementara musuh di depan juga terus menyerang. Jadi para pemimpin saya yakin semua bekerja Bang Karni. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tidak ada yang saling menyalahkan. Saya sering rapat kabinet dengan para menteri, presiden, semua bekerja mengambil keputusan sulit. Kami juga sering fikon dengan bupati, wali kota, membahas darurat kesehatan juga ekonomi, semua bekerja, semua level bekerja. Jadi mari kita saling memahami di situ. Nah kalau darurat kesehatan Bang Karni, kita kendalikan dengan parsial lockdown atau PSBB. Kalau di Jawa Barat itu membuahkan hasil, pasien turun, kemudian tingkat kematian dari 7 orang menjadi 4 orang, jumlah yang dirawat di rumah sakit akhir bulan lalu 450, sekarang sudah 350, turun 100, dan lain sebagainya. Nah kami pasca PSBB Bang Karni akan melakukan relaksasi sebagai jawaban terhadap darurat ekonomi. Nah darurat ekonomi ini kan kita akan jawab dengan dua cara. Satu bantuan sosial yang kita bahas malam ini, kemudian darurat ekonomi ini kita bahas dengan terukur melalui yang namanya relaksasi. Nah pasca PSBB relaksasi ini, kami di Jawa Barat akan menentukan desa, kelurahan dengan skala lebih kecil, mana yang level 5 yaitu yang tidak terkendali tapi itu tidak ada, mana yang level 4 sekarang berarti PSBB, mana yang level 3 sudah mulai ada kegiatan tapi hanya 60%, dan mana yang kembali normal di level 2 yaitu boleh berkegiatan sekolah buka lagi, sholat Jumat buka lagi, toko-toko buka lagi, tapi dengan protokol masker dan jaga jarak. Sampai akhirnya nanti ke level 1, tapi itu kalau virusnya 0 Bang Karni. Dan itu saya kira belum akan terjadi karena vaksin belum ditemukan. Jadi Jawa Barat dalam situasi darurat ekonomi yang saya sampaikan tadi, mencoba dengan dua strategi yaitu bantuan sosial, kemudian juga relaksasi dalam waktu seminggu atau dua minggu ke depan, sehingga nanti ada daerah-daerah yang normal kembali dengan protokol kesehatan, ada yang lanjut PSBB, tapi semua sudah lulus ujian melalui PSBB ini. Nah, dalam darurat ekonomi di Bang Karni, sebelum COVID-19 itu bantuan sosial itu hanya di Jawa Barat hanya 25% orang miskin, rawan miskin yang kita bantu. Setelah COVID-19 banyak yang berteori bahwa yang harus disubsidi itu adalah 40% dari jumlah penduduk rata-rata. Tapi di Jawa Barat dan saya kira sama di tempat yang lain, ternyata yang mendaftarkan dari arus bawah itu sampai totalnya 63% Bang Karni. Jadi bisa dibayangkan di Jawa Barat, 2 per 3 warganya meminta bantuan kepada negara yang tadinya kita hanya mensubsidi 9 juta jiwa, sekarang kami harus mensubsidi 38 juta jiwa dari 50 juta jiwa. Nah, kami melakukan berbagai skenario. Nah, salah satunya tadi relaksasi dan bansos. Nah, terkait bansos ini masalahnya itu warga mengira Bang Karni bahwa bantuan pemerintah itu satu, kira-kira gitulah. Masyarakat mengiranya judulnya adalah bantuan sosial COVID-19, kira-kira begitu. Nah, ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena definisi pemerintah itu dalam kenyataannya inilah yang menjadi banyak dinamika. Warga menyangkanya satu pintu, satu pemerintah, ternyata aslinya bantuan pemerintah itu kurang lebih ada 8 Bang Karni. 8 bantuan ini dilakukan oleh 8 institusi yang berbeda, dilakukan dengan 8 cara yang berbeda, dilakukan dengan 8 waktu yang berbeda-beda. Sehingga 8 pintu bantuan, 1 PKH, kemudian kartu sembako, ada kartu prakerja, ada bantuan sembako presiden, ada dana desa, ada dana tunai dari Kemensos, ada dana dari provinsi, dan nomor 8 dana kota kabupaten. Nah, awal muasanya salah satunya di sini, pintu bantuan ada 8, masyarakat mengira 1. Jadi pada saat ada 1 bantuan dari 8 datang, yang tidak dapat mengira bahwa dia tidak mendapatkan keadilan. Maka terjadilah protes dinamika, karena ketidaktahuan bahwa yang protes itu sebenarnya jatahnya minggu depan, kira-kira begitu. Dia mengira, kok tetangga saya dapat minggu ini? Kenapa saya nggak dapat? Padahal dia tidak diberitahu bahwa dia jatahnya dari pintu nomor 5 atau nomor 7. Nah, itu salah satu yang terus kita perbaiki, dan menurut saya terjadi di seluruh provinsi. Kemudian juga ada bantuan lain-lain, Bang Karni yang di luar pemerintah, itu ada gerakan nasi bungkus, kalau di Jawa Barat, setiap kecamatan kita wajibkan membuat dapur umum, oleh ibu-ibu PKK, dikirimkan kepada mereka yang tidak terdaftar, tidak punya KTP, menggelandang di jalan, dan lain sebagainya. Kita juga memotong gaji gubernur, wakil gubernur, para PNS juga donasi, total ada 7 miliar di Jawa Barat sampai hari ini. Nah, kemudian masuklah problema utamanya, Bang Karni. Kalau tadi adalah persepsi masyarakat mengira satu pintu, ternyata delapan pintu, dengan jadwal cara berbeda, nah masuklah ke data. Nah, data ini terbagi dua, ada data existing, miskin yang lama istilahnya, kemudian ada data yang baru, miskin baru. Nah, masing-masing ini punya problema, data existingnya belum diupdate, maka orang meninggal masih ada, ditemukannya, orang yang sudah rumah dua tingkat masih tercatat, padahal ekonominya sudah membaik. Nah, masalahnya, data ini kan diinput oleh 50 ribu RW, kira-kira kalau di Jawa Barat. Bisa dibayangkan ada 50 ribu orang mencoba meng-input, meng-update data existing, yang ternyata ditemukan masalahnya di kelompok ini adalah belum diupdate. Kemudian di data baru, yang miskin baru, yang lompat dari 25 persen ke 63 persen, ada yang tiga lengkap bangkan nih. Ada nama, alamat, tidak pakai nomor KTP. Ada yang nama, alamat, nomor KTP-nya tidak lengkap, hanya setengah. Ada yang nama, alamat, nomor KTP-nya ada, atau apa, nomor induk ya. Tapi, domisilinya berbeda dengan KTP. Kemudian ada desa yang melaporkan bantuan melebihi jumlah dari penduduknya. Ada Bupati Wali Kota menyampaikan mohon bantuan di total-total melebihi jumlah penduduknya, kan sangat tidak rasional. Di total-total di Jawa Barat saja ditemukan dalam proses perbaikan data ini, ada 1,7 juta kakak yang keliru datanya. Nah, proses bolak-balik inilah bangkan nih yang menjadi masalah. Karena, dalam bolak-balik ini, warga ada yang paham, sehingga mereka sabar. Ada warga yang dalam proses bolak-balik memperbaiki data ini, tidak paham dan tidak sabar. Nah, kelompok yang tidak paham dan tidak sabar inilah yang mungkin viral ya. Menolak bantuan, kemudian bikin protes, ada kepala desa, dan lain sebagainya. Nah, jadi kami juga akhirnya mengapresiasi Menteri Dalam Negeri yang akan membuat data khusus supaya pintu-pintu data yang berbeda ini satu pintu saja. Salah satunya, Dirjen Disduk di Kependudukan di Kemendagri akan buat server khusus, saya dengar, khusus untuk penerima miskin baru yang kalau di data Kemendagri kan tidak ada istilah penerima bantuan yang ada hanya nama, alamat, nomor induk kependudukan, dan lain-lain. Saya apresiasi Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi, apa yang terjadi di kota kabupaten, di Sulawesi, di ujung Jawa Timur, sebenarnya datang dari sini. Data lama belum terupdate, jadi masalah. Data baru yang jumlahnya berlipat-lipat, salah input, salah isi, tidak lengkap, karena ribuan orang meng-input, dan seterusnya. Nah, kami di Jawa Barat mencoba menggunakan aplikasi via HP, karena kami pernah punya program aplikasi Sapa Warga, yaitu para RW bisa kontak langsung dengan gubernur. Nah, ada satu yang diapresiasi KPK per hari ini adalah Kabupaten Semedang. Kabupaten Semedang ini berhasil datanya bersih 98 persen. RW-nya meng-input, kemudian tertib administrasi, kemudian diverifikasi oleh provinsi kita melalui HP tadi, dan hasilnya mudah-mudahan ini jadi contoh. Nah, salah satu yang menjadi kendala juga, data dari kementerian itu, langsung dari kota kabupaten, jadi provinsi juga tidak punya rentang kendali dalam pengambilan keputusan secara singkat. Terakhir dari saya, sebenarnya, COVID ini memberikan pelajaran bahwa mengelola Republik ini begitu rumit karena kita ini negara kepulauan, budayanya berbeda, rasa adilnya juga tidak sama, sehingga rentang kendali dari pemerintah pusat kalau langsung kepada pintu rumah penduduk itu menurut saya terlalu jauh. Jadi, saya sangat setuju dengan masukan dari Pak Bupati tadi yang menyampaikan, kalau bisa diberi kewenangan kepada pemerintah yang terdekat, pemerintah kota kabupaten, ini jangan langsung dari rekening kementerian, misalkan ke penduduk, dan lain sebagainya, karena itu berbeda-beda dampaknya. Seperti di desa itu, ada yang dapat dana desa, ada yang dapat dana kemensos, ini kepala desa membagi pilihannya yang mana. Apakah si A dana desa atau si A kemensos, itu pilihan-pilihan tidak sederhana karena tadi pintunya banyak. Mungkin evaluasinya di masa depan, menurut saya, kalau kejadian ada kebencanaan, kedaruratan lagi, tolonglah ada peraturan atau undang-undang yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Juga satu pintu, khususnya bantuan seperti ini, saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, bahwa carut-marut Bansos ini bisa diselesaikan kalau satu pintu dan satu waktu, Pak. Tapi sampai hari ini, mudah-mudahan mungkin masih ada pertimbangan, tapi selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu, maka terlalu banyak pintu dan terlalu banyak waktu, itu yang akan mengatibatkan jadwal, kedatangan, persepsi, tafsir, penerimaan, itu tidak sama. Nah, masalahnya, kita lagi emergensi, tidak semua orang sabar, dalam ketidaksabaran, orang meluapkan kemarahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pemimpin, saya doakan selalu diberi kesabaran, kita terus bekerja dengan teori sepeda, mau cepat, mau goyang-goyang, kita harus terus bergerak, kemudian kita perbaiki SK ini tiap minggu, kalau di Jawabat Bang Karni, kalau ada yang keliru, ada yang dobel, ada orang kaya dapat, orang mati dapat, itu kita perbaiki mingguan. Jadi, gubernur melakukan update SK itu setiap minggu, untuk memastikan setiap minggu itu, data adalah yang benar, sehingga secara hukum, kita bisa bertanggung jawab, tidak ada negara yang bocor, dan lain sebagainya. Saya kira, kurang lebih itu update dari Jawa Barat, dan mudah-mudahan kombinasi bansos, dan relaksasi yang akan sangat terukur di Jawa Barat, sehingga kelompok miskin baru, harusnya bisa kembali bekerja, kembali mendapatkan pekerjaan, karena cetatan Jawa Barat, maka ini hasil PSBB, dari kami itu, ternyata yang harus diwaspadai, hanya 37%, sehingga 63%-nya, bisa kita relaksasi, tidak harus seketat yang 37%, sehingga ekonomi kami bisa normal, di 63%, sehingga yang menerima bansos pun, bisa sangat berkurang, dengan kembali, kegerakan ekonomi. Karena poinnya Bang Karney, selama tidak ada vaksin, saya tidak meyakini, ada satu metode apapun, yang bisa menolakan COVID-19 ini. Maka, yang akan kita sepakati adalah, apa itu definisi COVID-19 terkendali? Nah, definisi COVID-19 terkendali ini, di Jawa Barat, sudah hampir tiba, kami kasusnya dulu 40-an, bulan lalu, kemudian 2 minggu lalu, kasusnya 28, sekarang sudah 21. Kalau minggu depan, konsisten, di bawah 20, kami akan kurang lebih, mendefinisikan itu, sebagai terkendali, sehingga tinggal di testing, tinggal dilacat, ekonomi jarak terus, dengan jaga jarak, kemudian juga dengan protokol kesehatan. Saya kira itu, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan, apa, saya menyederhanakan, keruatan ini bisa dipahami, dan ujung-ujungnya cari solus. Saya mengapresiasi juga, Menteri Desa, Pak Abdul Halim, yang memberikan keluangan, agar prosentase dana desa itu, jangan diatur terlalu ketat. Karena di Jawa Barat itu, desanya hanya 5.300, kemudian di Jawa Tengah, hampir 8.000, padahal jumlah penduduk desa di Jawa Barat, lebih banyak. Jadi kalau uang dana desanya, di Jawa Barat, bisa harus untuk 2 kali, lebih banyak dari penduduk desa, di Jawa Tengah misalkan. Oleh karena itu, prosentasenya kemarin disepakati, selama bisa dipertanggungjawabkan, tidak cukup di 25 persen, bisa lebih sampai 40 atau 50 persen. Kuncinya, mudah-mudahan Bansos ini tepat sasaran, bisa survive selama 3-4 bulan, setelah itu kita perlahan kembali normal, tanpa Bansos, dan saya doakan semua pemimpin disini, Allah berikan kekuatan, Allah permudah urusannya, dan bangsa kita segera selesai masalah dengan COVID, karena ini adalah juga bela negara, kita sedang perang, maka pembatasan sosial ini, Bang Karni sudah geser sekarang ke solidaritas sosial. Anda yang punya harta, bantulah negara, bela negara dengan harta, Anda yang punya ilmu, bela negaralah dengan ilmu, Anda yang punya tenaga, bela negara dengan tenaganya, relawan Anda yang lainnya adalah dengan bela negara melalui kedisiplinan, melawan musuh ini jauhi kerumbunan, jangan tanya apa yang negara bisa berikan untuk Anda, tapi Anda tanyakan apa yang Anda bisa berikan untuk negara. Saya kira itu perspektif saya terkait Bansos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gubernur, kita doakan Jawa Barat, dalam tempoh cepat bisa turun yang terkena infeksi Corona, dan bisa nol kalau Tuhan mengijinkan, dan mudah-mudahan juga ekonominya juga bisa bangkit kembali. Terima kasih Pak Gubernur telah bergabung dengan kami. Terima kasih. Terima kasih.